Baik, Assalamualaikum Sahabat berbagi ilmu dirumah Bertemu lagi di channel saya Kali ini saya akan share Tetap untuk mempermudah kehidupan sehari-hari Ini khusus bagi Sahabat berbagi ilmu dirumah Yang suka berkebun Baik, yang akan saya share kali ini Adalah tentang Ini Yaitu Sebuah mesin potong rumput Merek Tanika Ini harganya sekitar Rp 1.300.000 Sampai Rp 1.500.000 Bergantung model Harga terendah Saya cek itu ada sekitar Rp 1.1 Karena ini Tanika Kalau tidak salah Ini Jepang Teknologi Jepang Dan harganya sekitar Rp 1.300.000.000 Sampai Rp 1.500.000.000 Oke, permasalahan yang timbul disini adalah Ketika si mesin Potong rumput ini Sudah lama tidak digunakan Karena dia juga menggunakan minyak campur Minyak campur 1 banding 30 Dan disini 25 Dan disini 25 Banding 1 Yang disarankan dalam Tanika ini Sesuai dengan Labelnya disini adalah 30 Banding 1 Disini kita bisa lihat garisnya Untuk ukuran minyak Dan Olinya Olinya disebelah kanan Dan minyaknya disebelah kiri Ini ukuran olinya Ini sekitar 500 ml Dan disini Penambahan olinya Garisnya Ini disertakan Dalam Pembelian Baik Bagaimana cara mengatasinya Sebelum kita lanjut Mohon Sahabat berbagi ilmu di rumah Itu untuk Bantu channel kami Subscribe di bawah Dan juga tekan tombol like nya Jangan lupa Saya ucapkan terima kasih Bagi yang sudah subscribe Ingat Jangan lupa subscribe teman-teman Baik Sebelum kita lanjut Kita akan Berikan informasi Pengenalan Bagian-bagian Dari si Mesin potong rumput Tanika ini Oke Inilah bagian mesin Lalu di bawah sini Kenal pot Lalu ini adalah Maaf Stator nya Di sebelah sini Saya tertarik Lalu ini adalah Keran minyak Ini posisi menutup Kalau posisi membuka Itu Ke bawah sini Lalu disini ada cok Ke atas normal Lalu ke bawah itu Untuk coknya Begitu Ke atas normal Ke bawah cok Lalu di bawah ini adalah Saringan udara Saringan udara Di dalam Dan juga Karburator Disini Dan ini kabel gas Lalu di bawah Karburator ini Ada Semacam Tombol Untuk Membuang minyak Fungsinya adalah Ketika Sahabat berbagi Di rumah itu Jarang menggunakan Adalah untuk Membuang minyak basi Jadi minyak yang Tertinggal itu Karena ini minyak campur Jadi untuk Membuangnya Ada tombol Disini di bawah Kecil Oke Kita lanjut lagi Busi ada Di sebelah sini Untuk membuka busi Teman-teman Harus tahan dulu Disini Sekuat tenaga Baru Dicabut ke atas Baik Lanjut Di atas Ini adalah Taki bensin 30 banding 1 Untuk kapasitas Disini Mungkin saya rasa Sekitar 2 liter Ini Lalu Selang minyak Seperti biasa Di bawah Disini Selang minyak Penalkot Di bagian sini Lalu kita pindah Ke bagian Ini Ini adalah Gasnya Ke kanan Untuk memperbesar Kiri mengecilkan Dan ini adalah Star stop Engine nya Walaupun Ini mesin potong rumput Tapi sudah pakai Star stop engine Eh Star stop engine Maksud saya ini adalah Untuk stop engine Saja Star nya tetap Dengan Tarikan Ini Sambungannya Kabel sambungan Untuk Si stop engine Ini Ini Akut ditekan Tutup Handle Pegangan Lalu Seperti biasa Di ujung ada Mata pisaunya Lalu Sesuai permasalahan Bagaimana Cara Mengatasi Kita akan coba Stutter dulu Oke Kita buka gas sedikit Lalu Kita tekan Cuk Ke bawah Buka Keran minyak Lalu Parik Ini Oke Tidak bisa Teman-teman Baik Ada beberapa Cara Saya akan berbagi Di rumah Yang pertama Terkadang terjadi Mokok Atau tidak hidup Kita bisa Buang dulu Minyak basinya Galui tombol Di bawah sini Jika Kalau itu Tidak berhasil Opsi kedua Itu Kita Menggunakan Ini Karburator Cleaner Kita akan Semprotkan Nanti Ke Dalam sini Oke Kita coba dulu Opsi kedua Karena opsi pertama Membuang minyak Pasinya Tidak berhasil Kita pastikan Minyak ada Ya Kita coba Tentu caranya Kita buka Disini Ada dua baut Kita buka Oke Lepas Disini Disini Adalah Saringan udaranya Ini dia Saringan udaranya Oke Penampakannya Seperti ini Kita akan Semprotkan Si karburator Dari Disini Baik Kita coba Saringan udaranya Saringan udaranya Saringan udaranya Kita tunggu sebentar Kita coba lagi Baik Ya hidup Kita semprotkan lagi Dari . Lepas Lepas Dari Saringan udaranya Saya akan mengekalkan Oke baik karena opsi kedua tidak berhasil Dengan karburator greener Hanya menghidupkan sebentar saja Lalu mati Berarti kita harus Buka si karburator Baik kita buka Berarti kita buka Seperti ini Lalu kita lepas Kunci minyak dulu Lalu lepas selangnya Itu dengan ditarik saja Seperti ini dan arahkan ke atas Biar minyak tidak keluar Kita harus menggunakan tang Pastikan selangnya menghadap ke atas Agar minyak tidak motor Lalu baru kita Berkasih karburator Caranya adalah Kita buka ini dulu Yang di bawah Disini ada dua baut Terima kasih telah menonton! Lalu kita semprot bagian Yang ini yang di tengah Dengan karburator greener Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, setelah menonton! Baik, setelah disemprot Menggunakan Karburator greener tadi Kita bisa Pasangkan kembali Yang tadi yang sudah kita semprot Masa air Masa air juga kurang tahu namanya Ini tempat gas Kabel gas masuk Dan bersihkan semua Semuanya mengubah ini Lalu kita Kita pasang kembali Terima kasih telah menonton! Ingat untuk tetap berhati-hati Jangan sampai semprotan terkena ke mata Karena berbahaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, setelah ini kita tunggu kering sebentar teman-teman! Baik, karena tadi saya lupa memasang selang minyak Kita buka kembali Kita pasang selang minyak di atas Agar minyak tidak luber Lagi ada tumpah Lalu kita kunci Karena kentang Dibit saja Lalu kita pasangkan kembali Baik, lalu Kita buka kembali Minyak Lalu kita bisa Coba kembali Oke, setelah Selesai dipasang Kita coba hidupkan Buka keran minyak, lalu Buka cok Setelah normal, baru Matikan cok kembali Oke Oke berhasil teman-teman Mungkin hidup Normal Cok juga sudah kita tutup Dan tinggal kita pasang kembali Seringan awalnya Seperti itu saja Buat teman-teman di rumah Sahabat berbagi ilmu Semoga bisa bermanfaat Bagi yang suka dengan video seperti ini Mohon tidak lupa untuk like Dan subscribe di bawah Terima kasih sudah menonton channel saya Bila ada yang perlu ditanyakan Silahkan Tulis di kolom komentar Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton